Beberapa waktu lalu Polres Merangin telah menetapkan tersangkau dugaan korupsi dana desa, yakni Ismail selaku Kepalo Desa Keroya, Kecamatan Pamenang. Hal tersebut didasarkan dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Merangin. Temuan Inspektorat terhadap dana desa di Desa Keroya, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin tidak diindahkan oleh Kepalo Desa Ismail. Hal hasil, Ismail kini ditetapkan sebagai tersangkau dugaan tindak pidano korupsi oleh Polres Merangin. Sementara itu, Hatam Tafser selaku Inspektorat Merangin mengatakan sebelumnya telah sering mengingatkan Kepalo Desa Keroya terkait temuan tersebut. Dirinya menutukan, kewenangan pihaknya hanyalah melakukan audit kerugian negara. Jika dalam proses audit tersebut ada temuan maku akan dilakukan pembinaan. Kehidupan yang dilakukan Inspektorat Merangin terhadap dugaan penyelagunaan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan aparat penegak hukum. Artinya PKN itu boleh aparat penegak hukum minta kepada BPKP, boleh juga mereka minta kepada APIP. Artinya dalam kehal ini kalau APIP yang ada di Bupaten ya Inspektorat. Riko Sabotra, JET TV, Ngabari.